Intro Lintas Banua kembali ke hadapan Anda Ya wirsa setelah melalui pendidikan Al-Quran di daer tahfiz Miftahul Jannah Kayu Tanggi Banjarmasin Sebanyak kelima belas santri dan santriwati mengikuti prosesi hakmul Quran dan imtihan atau uji publik Sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban hasil pembelajaran kepada orang tua Ananda Muhammad Rizmi Awliya, putra dari Bapak Supriyadi dan Ibu Mas Tariga Inilah wajah 15 santri dan santriwati dari daer tahfiz Miftahul Jannah Kayu Tanggi, Banjarmasin, Ganggaruda, Jalan Perdagangan Yang mengikuti imtihan angkatan kedua dari program Tartil, Tahfiz Jus 30 dan Turjuman yang berlangsung belum lama tadi Acara ini diawali dengan khataman Al-Quran yang dilakukan oleh para santri dan santriwati Di hadapan para orang tua, mereka dengan lancar dan sukses menamatkan bacaan kitab sujimat Islam tersebut dengan merduh Koordinator daer tahfiz Miftahul Jannah, Ustadz Ridwan menyatakan Kegiatan ini merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban secara langsung Akan kualitas hasil pembelajaran Al-Quran siswa kepada orang tua atau wali murid Yang bekerjasama dengan UMI Foundation Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan proses imtihan dan tanya jawab oleh publik Atau para orang tua yang dipandu langsung oleh ketua UMI Foundation Council, Ustadz Fahrudi Dalam sesi ini, para peserta diuji hafalannya melalui sambung ayat Sedangkan, untuk ujian bacaan Al-Quran, siswa diuji dalam beberapa aspek seperti Tartil, Pasohah, Gorib dan Tajwid Al-Quran ayat Al-Quran ayat Menyaksikan pesatnya pertumbuhan kemampuan para santri dan santriwati ini Disabut tangi oleh para orang tua yang mengharapkan yang terbaik bagi sang buah hatinya Para orang tua santri dan santriwati pun turut bersyukur Karena telah menempatkan anaknya di daratah bismik tahul jannah kayu tangi Sebagai penguatan karakter generasi yang Qur'ani Guna melengkapi pelajaran yang didapat di sekolah Kepada Bunda Maruyah yang telah memberikan tempat yang begitu luar biasa Bagi anak-anak kami dalam menimba ilmu dan belajar al-Quran Serta para ustadz-ustadzah yang telah membimbing anak-anak kami dalam belajar al-Quran dengan lebih baik Sementara itu, Pempina Yayasan Daratah Fismik Tahul Jannah Kayu Tangi Berharap ke depannya agar lebih banyak lagi santri dan santriwati Yang belajar di lembaga tahfiz ini Tahfiz ini, tahfiz dan tahfiz ini makin banyak Santri dan santriwatinya yang ingin belajar di sini Jadi kita pun akan bersedia nanti Memelengkapi ustadz-ustadzahnya Kemudian juga memperluas rencana bangunan kita Kita mampu untuk menangani di atas 100 orang Jadi kalau ada ini kan kita kelasnya 8 kelas Termasuk santri ibu-ibu belasa Tambahkannya, Daratah Fismik Tahul Jannah tidak hanya menerima peserta anak-anak Namun juga menerima santriwati dewasa Yang diketahui sekarang sudah berjumlah 20 orang Rido melaporkan untuk Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!